hai hai back again Pura Sepa dengan gue Rifki dalam video kali ini gue bakalan ngajarin kalian gimana caranya bikin yang kayak begini nih nah yang kayak begini begitu tuh tapi buat kalian yang enggak mau repot-repot ngikutin tutorial ini tenang aja karena gue udah nyiapin template gratis buat kalian yang bisa di download di sini nih nah disini cek video ini atau cek link description di bawah nah buat kalian yang mau tahu gimana caranya template ini dibikin yuk langsung aja Oke langsung aja yang pertama kita buka after V kemudian ctrl n buat bikin new composition gua kasih nama di sini footage satu resolusi full HD yaitu 1920x1080 frame rate 30 durasi 10 detik kemudian klik Oke nah di footage satu ini kalian bisa import video image atau apapun itu ke dalam footage ini jadi dia bakalan muncul gitu ya tapi di sini gua cuma bakalan bikin new solid jadi kontrolnya buat bikin new solid terus gua kasih warna orange klik Oke nah selanjutnya gua bakalan bikin border gimana cara bikin border bikin border pakai rectangle tool di sini terus gua double klik aja biar dia bikin rectangle tool full di dalam semua kompetisi ini terus gua rubah warnanya ke warna putih karena menurut gua border tuh bagusnya warna putih gitu ya atau warna hitam terus selanjutnya karena ini masih rectangle tool full gini ya cara lubanginnya gimana lubangin kampet terus ke lubanginnya tuh pake yang namanya rounded rectangle tool ini nih terus double klik lagi nah double klik terus yang saya player satu nih kita rubah ke alpha inverted made nah gitu ini udah kelihatan putih-putih disini nih tapi kurang besar lubangnya nih kegedean lubangnya anjir kegedean cara kecilinnya gimana disini rectangle pet size gua nceteng dulu yang fantein ini terus 1920 gua kasih 1920 kurang 50 terus ini juga 1080 kurang 50 yang berarti 1080 kurang 50 berarti 10 30 ya nah ini kayak gini nih hasilnya nih kenapa lima kurang 50 soalnya biar sama men atas bawah tuh sama kalau gua main geser geser gini aja takutnya nggak sama gitu kan nah kayak gitu terus roundesnya bisa dirubah juga round roundness eh mungkin sekitar 75 oke nah kayak gini nih ini composition satu kita nih terus selanjutnya adalah bikin new composition lagi gua bakalan namain ini main composition dengan resolusi full HD sama 1920 x 1080 frame rate 30 durasi 10 detik aja mungkin ya oke terus apa nih kita import nih footage satu masuk ke dalam main composition kayak gini lalu scalenya kita kita ubah jadi 50% dan gua bakalan nambahin namanya efek motion tile motion tile disini dum nah ini dia buat settingan ini widthnya jadi 400 disini dan ini juga 400 nah jadi bakalan kayak gini selanjutnya biar ini gerak nih kiri apa samping-sampingnya gerak nih gimana caranya kita bakalan tambahkan expression time di pace jadi tekan alt di keyboard terus tahan terus klik stopwatch ini boom terus ketik time mungkin disini kali berapa nih 500 cukup yang artinya adalah dia bakalan muter 500 dia bakalan nambah value 500 value 500 value setiap detik gitu ya oke jadi kalau dilihat ini udah muter terus nih nah kayak gitu kalau kalian mau muternya apa horizontal tinggal centang yang ini dia bakalan muter muter horizontal tapi gua mau vertical nah kayak gitu kemudian kita bakalan bikin eh lower thirdnya kalau udah bikin ini kita bikin lower third caranya pakai pen tool terus gua bakalan bikin disini kayak gini tes 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 ya mungkin kayak gini lah ya atau kalau kurang yang gede kita gedein dikit mungkin segini ya intinya terserah sih kamu kayak gimana seenaknya kalian aja gitu ya terus klik shape layer ini ctrl-shift-c buat bikin new pre-composition buat nge-pre-compose shape layer satu ini gua kasih nama lower third 01 oke nah gua buka lower third 01 ini terus gua tambahin efek drop shadow disini nah ini dia nih drop shadow ini nggak kelihatan soalnya backgroundnya warna hitam cara bikin kelihatan tuh disini nah biar kelihatan tuh distance gua kasih 25 mungkin nah bener oke distance nya 25 terus gua bakalan animasiin shape ini gimana caranya caranya adalah di frame mungkin sekitar frame 25 ya gua bakalan aktifin keyframe di pad ini aktifin keyframe nya boom terus balik ke frame 0 gua bakalan ngedit ini nih nah padnya tuh gua ubah kesini sini terus yang ini juga gua ubah kesini maybe oke selanjutnya tekan U di keyboard biar keyframe nya muncul select semuanya kita tambahin speed grab nya mainin speed grab nya gua keyframe wingman gua setel ke 60 dan kita lihat hasilnya kayak gimana nah kayak gitu tuh nah bisa dirubah juga warnanya misalnya warna merah kayak gini atau kalian kalau mau pakai warna gradasi kalian bisa tambahkan namanya gradient ramp ini dia tinggal geser by the way gradient ramp nya taruh di paling atas jadi drop shadow nya nggak kena after effect gradient ramp gitu ya gradient ramp terus kita bisa ubah start color misalnya dari merah mungkin dari ya pink lah ke warna kuning nah kayak gini terus kita bisa ubah misalnya pink nya mulai dari sini dan kuning nya disini jadi dia bakalan kayak gini hasilnya nih kalau ini berarti pink nya di atas kayak gitu lah jadi terserah kalian mau kayak gimana udah selanjutnya gua bakalan tambahin teks buat tambahin teks gua bakalan bikin komposisi sendiri yaitu ctrl n terus gua kasih nama teks 01 terus resolusinya gua rubah jadi 750 kali 150 frame rate 30 durasi 10 detik oke nah disini gua bakalan tambahkan teks misalnya gua taruh nama pemuda setempat gua naketin dulu ini dulu center in nah gua maunya rata kiri jadi gua geser ke kiri dikit kalau udah kita buka composition lower third 01 kita import teks 01 yang tadi tuh kita udah bikin nah ini dia tum terus kita bisa geser kesini kesini nih bawahan dikit oke kayak gitu terus gua bakalan animasi teks ini gimana caranya gua duplicate dulu shape layer 1 ini select terus ctrl D untuk duplicate terus gua taruh di layer paling atas gua jadiin layer paling atas nah teks layer 1 ini teks 01 ini gua ubah ke alphamate selanjutnya gua bakalan ubah animasinya animasinya mungkin sekitar di frame 20 kita main position aja posisinya klik centangin biar keyframe nya muncul terus balik ke frame 0 gua bakalan geser ini dari sini dan gua select dua keyframe nya kedua keyframe nya mainin speed graph nya ke 60 dan gua bakalan gini nih mungkin di gua geser dikit jadi biar gak barengan gitu munculnya kayak gini kan jelek ya mungkin kayak gini di frame ke 10 lah oke jadi hasilnya tuh kayak gini nah gak barengan banget gitu kan terus ctrl A gua aktifin semua motion blur dan ini motion blur nya juga jadi ada motion blur nya gitu jadi lebih asik nah gitu kita bisa balik ke main composition dan ini adalah hasilnya nah kayak gitu tuh oke selanjutnya kita bakalan bikin new camera sebelum bikin new camera gua di footage 1 ini gua aktifin dulu motion blur sama lower third 01 ya tapi di footage 1 footage 1 ini gua aktifin 3D object nya biar ngefek ke kamera yang kita bikin ini cara bikin kamera klik kanan new kamera oke terus tekan C di keyboard buat kontrol kameranya terus gua bakalan animasiin kameranya jadi di detik ke 1 ya ini pas di detik ke 1 gua buka transform point of interest position dan orientation gua aktifin keyframe disitu tekan U biar cuma 3 itu yang kebuka terus gua balik ke frame 0 gua zoom out cara zoom out adalah pakai tool kamera ini ya kalau ini udah aktif tinggal klik kanan terus geser ke bawah dia bakalan zoom out nah dia bakalan kayak gini terus nah kalau kita cuma klik kanan dia cuma satu aja nih yang aktif gua tinggal aktifin lagi apa klik disini biar disitu juga muncul keyframe nya gitu ya terus gua select semua keyframe yang ada mainin speed graph nya ke 60 dan kayak gini hasilnya aktifin motion blur dulu nah kayak gitu tapi bagusnya kalau dia rada miring dikit nah miringnya tuh di sumbu Z sumbu Z itu berarti ini kan X, Y, Z Z nya mungkin sekitar 3 derajat dan lebih zoom in lagi lebih kayak gini lagi oke kayak gitu jadi bisa dilihat hasilnya kayak gimana nih nah hasilnya kayak gitu tuh tapi lower third nya munculnya terlalu cepet ya lower third nya kita bisa geser ke ya sinilah jadi dia udah ngezoom in dulu baru lower third nya muncul oke kayak gitu by the way lower third nya udah ada animasi in tapi belum ada animasi out jadi gimana caranya buka composition lower third ini kita select semuanya terus ctrl shift C buat bikin pre composition gue kasih nama sublt01 oke terus mungkin gue bakalan cuman bikin dia jadi sekitar 4 detik mungkin ya jadi dari sini ke 1.15 mungkin 2 detik klik kanan klik kanan layer ini terus aktifin time enable time remapping atau bisa ctrl alt T oke nah time remap udah terus gue klik disini buat munculin keyframe nya jadi dari 0 detik dia ke 2 detik dan di detik ke 4 di detik ke 4 dia bakalan balik ke 0 jangan ke 4 oke tekan N buat apa sih namanya inilah buat mark nge marking mark apa rendernya 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 jadi sini kalau tekan N biar dia ngerendernya cuman sampai sini terus klik kanan trim com to work area oke nah jadi udah ada animasi in dan ada animasi out oke kemudian kita balik ke main composition ada animasi in ada animasi out nah kemudian dia bakalan geser nih dia geser ke footage nomor 2 tapi disini kita belum bikin footage nomor 2 cara bikinnya adalah kita tinggal klik footage nomor 1 ini terus ctrl D buat duplicate nah kita buka footage nomor 2 kalian bisa ngerubah orange solid ini jadi video yang lain atau image yang lain kalau disini gue bakalan ngerubah menjadi warna solid yang lain jadi gue delete dulu ctrl shift y eh ctrl shift y ctrl y sorry gue rubah mungkin warnanya ya kayak gini klik ok ok terus taruh di layer paling bawah biar bordernya kelihatan balik ke main composition nah udah kayak gini kita bakalan animasi in dulu nih kameranya nih kameranya klik terus tekan U terus gue aktifin lagi keyframe nya semuanya disini terus ini kalau dari detik kelima mungkin animasinya butuh 1 detik ke detik ke 6 gue bakalan zoom out gue bakalan zoom out mungkin segini terus gue rada muter gini rada gini jadi by the way gue ajarin dulu cara pake tool kamera nih gue ctrl Z ini ya ini ctrl Z dari tadi nih jadi buat zoom out bisa klik kanan zoom out zoom itu pake zoom out zoom in pake klik kanan di klik tuh geser terus geser geser terus buat muter pake klik kiri muter nih nah kayak gitu terus buat geser geser pake klik tengah klik tengah tuh scrollnya di klik gitu ya kalau mau sekalian bisa di scroll bagus gitu ya terus gue scroll sampe sampe sekitar sampe abis gitu ya sampe gak keliatan gue scroll ke kanan sampe gak keliatan terus orientation nya gue ubah ke 0 nah jadi dia bakalan kayak gini nah disinilah kita masukin footage nomor 2 kita masukin footage nomor 2 footage nomor 2 nya mulainya dari sini geser kesini footage nomor 2 mulai dari situ footage nomor 2 nya kita bisa copy efek yang ada di footage nomor 1 footage 1 ini motion tile nya ini kita selek ini terus ctrl C buat copy kita paste ctrl V di footage 2 oke kemudian scale nya bisa dirubah juga jadi 50 nah kayak gitu terus aktifin motion blur nya dan jadiin 3D juga oke nah selanjutnya disini kita balik kesini nih ya mungkin sekitaran disini di tengah-tengah perpindahannya ini kita bakalan ngerubah posisi footage 2 tekan P di keyboard terus geser sumbo X nya nah kita geser geser terus nah jadi udah kelihatan sampai dia bersinggungan nonaktifin dulu motion blur nya biar kelihatan lebih jelas gitu ya nah kita bisa geser sampai disini nah kayak gitu by the way kalau di motion 1 nih footage 1 nih dia geraknya di kiri kanan ya yang paste nya ini geraknya di kiri kanan kalau yang di footage 2 gue maunya geraknya di apa gue maunya geraknya di atas bawah jadi tinggal mau horizontal gitu ya jadi klik horizontal paste jadi dia bakalan gerak kayak gini nah atas bawah by the way kameranya masih salah kita bisa balik ke detik 6 sini terus kita geser kameranya kesini nah kayak gini kalau ada zoom out dikit gitu ya jadi kayak gimana nih hasilnya nah kayak gini hasilnya terus mungkin sekitar 20 10 frame lah ya atau 15 frame di zoom dulu gue zoom dulu ini nih mungkin ke 6 detik 15 frame gue mau edit movement kameranya juga lagi gue geser kayak gini terus kayak gini terus gue zoom in nah kayak gini terus mungkin orientation bisa minus 3 nah kayak gitu tuh terus select semua mainin keyframe nya juga jadi 60 kalau udah dia bakalan kayak gini terus oh by the way ini ada kamera movement kamera yang jelek gitu karena kita udah pake keyframe apa udah mainin speed graph nya terus kita rubah-rubah posisinya gitu kan jadi ada yang salah nih kayak harusnya kan disini sampai sini tuh dia gak gerak men tapi disini kayak zip gitu kan ada zoom in dikit terus zoom out lagi cara ngatasin nya gimana kita pake view to fuse nah gitu terus kita bisa disini pake pen tool kita cari yang salah dimana yang salah disini nih ada ini nih ada ini salah nih tekan alt di keyboard terus klik boom jadi kalau kita balik lagi kesini one fuse kita render nah udah gak ada lagi ya udah diem dia ya oh iya by the way kamera ini kalau diem kayak gini dia jadinya bikin boring gitu ya gua maunya ada shake 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 halus shake shake halus apaan jadi kayak nge shake dikit gitu ya tapi halus aja jangan terlalu kasar gimana cara bikinnya cara bikinnya adalah kita tambahkan null klik kanan terus new null object gua centerin dulu terus tekan position terus kita bisa parent camera 1 ini ke position null ke null 1 terus kalau udah position ini gua bakalan tambahkan expression wiggle di position null tekan alt di keyboard dan klik stopwatch terus ketik wiggle buka kurung 1,20 yang artinya adalah dia bakalan gerak setiap 1 detik tuh dia bakalan dia bakalan dia bakalan mindah 1 posisi per 1 detik setelah posisi yang berubah itu antara 0 sampai 20 frame gitu ya jadi kalau misalnya jadi gerakannya tuh kayak gini nah halus aja kalau dia ngerubah misalnya 20 titik per detik dia bakalan kasar banget men terrrrrr gitu ya tapi kita gak mau kayak gue gak mau kayak gitu jadi gue berubah ke 1 oke gitu selanjutnya bisa set udah selanjutnya kita bisa tambahkan lower third di footage kedua ini gimana caranya kita duplicate lower third LT01 ini control D dia bakalan jadi LT02 terus kita buka nah tapi di dalamnya ada sublt1 Jadi sama aja dong, gak bakalan berubah gitu kan Intinya kan gitu tuh Terus kita buka juga SubLT101 ini Kita buka, bukan dibuka sih aslinya Kita duplicate juga SubLT01 jadi SubLT02 Dan Text01 jadi Ctrl D lagi Jadi Text02 Nah, di Text02 ini kita ubah misalnya Apalah ini Jadi di Text02 kita ubah jadi Apalah ini ya Udah Terus kita masuk ke LT02 Ada Kita buka dulu SubLT02 SubLT02 ini nih Terus kita select Text01 ini Dan kita select juga Text02 disini Terus tekan Alt di keyboard Terus kita geser Yang Text02 ke Text01 Kenapa harus tekan Alt di geser? Biar keyframenya gak hilang Keyframe yang tadi ada di Text01 dia gak hilang Dia ikut ke Copy ke Text02 Dia Text02 ngegantiin posisi Text01 Tanpa menghilangkan keyframe yang udah kita bikin Selanjutnya kita bisa ke LT02 Dan kita import juga SubLT02 Jadi select dulu Terus tekan Alt di keyboard Terus kita geser Boom Oke Terus kita bisa import Ini nya nih LT02 disini Mungkin gue tambahin di Ups gue buka dulu ini dulu Ya jadi disini Nah disitu Gue bakalan munculkan Nah udah Terus selanjutnya Gue bakalan tambahkan efek Kayak Vignette gitu Tapi bukan Vignette Ya Vignette Tapi bukan Vignette Seperti pada umumnya gitu ya Gue bakalan bikin New Adjustment Layer Klik kanan Terus New Terus pilih Adjustment Layer Gue bakalan Taruh Adjustment Layer ini Di atas Footage 1 dan Footage 2 Biar dia gak kena Lower Layer Lower 3 ini Oke Terus gue bakalan tambahkan efek Yang namanya Brightness and Contrast Kedalam Adjustment Layer ini Boom Terus Brightness nya gue jadiin Mungkin sekitar 50 Dan Contrast nya jadi Brightness nya mungkin sekitar Minus 50 Dan Contrast nya sekitar 25 Oke Nah ini dia ngaruh nih Dia ngaruh ke semua Keseluruhan Composition ya Gue gak mau kayak gitu Gue kan maunya kayak Vignette gitu kan Jadi cuma pinggiran aja yang ngaruh gitu kan Gimana caranya Gue bakalan masking Adjustment Layer ini pake Ellipse Tool Rubah ke Ellipse Tool Terus double click Boom Nah tapi Yang gelap di tengah Yang terang di luar Gimana caranya Ngebalikin ya Nah klik inverted Ini centang invert Jadi dia bakalan kebalik Terus karena ini garisnya terlalu kasar Tekan F di keyboard Buat ngerubah Feeder nya Gue ubah jadi 250 pixel Nah jadi udah ya Selain Brightness and Contrast Gue juga bakalan tambahkan Efek Gaussian Blur Nah efek Gaussian Blur Gue jadikan mungkin sekitar Ya 15 Nah Jadi selain itu Dia juga ngeblur Ya bisa kelihatan ya Disini ngeblur ya Atau mungkin karena Ininya kegedean nih Apa Ellipse Tool nya kegedean Gue mau kecilin dikit Gimana caranya Tinggal double klik Di titiknya nih Terus tekan Tahan Control Dan Shift Buat kecilin Kecilin mungkin sekitaran segini Oke deh Dan ini adalah hasilnya Jadi kalian Kalau mau bikin 5 footage Bisa aja ya Tinggal disama-samain aja Tinggal digeser-geser Kameranya Dan lain-lain Gitu ya Ini aktifin Gaussian Blur nya Biar kalian Dan ini adalah Hasilnya deh Jadi Gue cuma bisa contohin Footage 1 dan Footage 2 aja Footage 2 ke Footage 3 Caranya sama aja Jadi silahkan bikin sendiri Karena Kalau gue ajarin Sampai footage 5 Atau footage 6 Panjang banget Jadi gue ajarin Cuman Dasarnya aja Footage 1 ke Footage 2 Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan ini dia Hasilnya Selesai deh Nah itu dia Tutorial dari gue Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan Buat kalian yang suka Sama video ini Silahkan klik tombol like Share Jika kalian adalah Orang yang baik hati Dan subscribe channel ini Kalau kalian semua Suka lihat muka gue Oke Dan bye